Sampai dia masak merah itu jangka waktunya kurang lebih sebulan Tapi kalau backband sensus, yang di sensus adalah buah hitam Buah hitam yang seperti apa? Di atas buah kopi Jadi setelah bunga, pecah ke udang Tidak tulis angka 1 pertama mbak Berarti ini kan pokok pertama dari jalan Kalau nanti masuk ke pokok 2 berarti 2 ini Satu Sampai dia masak merah itu jangka waktunya kurang lebih sebulan Tapi kalau backband sensus, yang di sensus adalah buah hitam Buah hitam yang seperti apa? Di atas buah kopi Jadi setelah bunga, pecah ke udang Kelihatan bunganya itu namanya masa antesis Atau masa penyerbukan Kelihatan bunganya, keliatan putih-putihnya itu namanya masa antesis Masa penyerbukan, dia akan berubah ke buah kopi Nah Yang buah kopi yang saya sebut tadi, yang kecil Itu tidak di sensus Yang di sensus adalah buah yang sudah hitam Dan buah merah tidak boleh di sensus Merah, variation Merah itu namanya dari perubahan hitam ke merah Ataupun dari hijau ke orange Namanya variation atau perubahan warna Itu tidak dihitung Jadi tak entar sensus, buah merah jangan dihitung Yang dihitung adalah buah yang sudah sempurna Nah, jadi spiklet Sampai saya tunjukkan ya Jadi dicatat Buah yang dihitung adalah buah di atas buah kopi Yang sesuai dengan gambar Jadi spikletnya sudah berkurang Kurang lebih ada 20% Nah spiklet itu duri Itu duri-duri yang biasanya di buah Itu namanya spiklet Nah spiklet sudah tidak kelihatan Dan sisa 20% Itu belah buah yang dihitung Jadi buahnya sudah hitam sempurna Dan spiklet Paling ada cuma ada 20% Yang terlihat Itu yang bisa dihitung Jadi yang tidak dihitung adalah Lihat buah yang merah Merah maupun dia berondol Ataupun tidak Tidak dihitung Jadi tetap buah benar-benar buah hitam Terus buah di atas Kondisi buah hitam Yang di atas buah kopi Nah yang kondisinya adalah Sudah keluar berondolannya Sudah besar sempurna Spiklet tandanya apa Spiklet atau duri-durinya itu Itu sudah tidak terlihat Ini maksimal 20% Nah untuk pelaksanaan di lapangan Jadi hari ini kita pencels Yang pertama sekali Dan yang paling utama Semua kondisi bujurannya Jadi kita hari ini Sudah memasuki Kota ke-3 Jadi setahun itu Ada kota ke-3 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 Ini kita mulai Sampai Sender Jadi 2 kuartal kita tidak dapat target Saya tidak tahu apakah Sensus kita yang salah Atau memang Sensus kita yang baik Jadi saya minta yang pertama Belah 10 juta Tolong Akan dirancarkan mandoran Itu yang kita anaskan Tolong Bapak ikuti Itulah yang kita sensus Apa yang ada di pokok Itu Bapak tulis Jangan ditambahkan Ataupun ditembak Kalau ditembak Ya Perlu apa itu Saya di Lepukannya Sampai sengaja Mungkin Bapak kita Apa Kita anggarkan Jujur Tolong Dikerjakan Apa yang ada di pokok Itu yang membantu Bisa ya Ini yang pertama Yang kedua Yang kita sensus Yang apa yang Buah yang harus kita sensus Ini Kalau zaman dulu Bahasanya Ini sensus 4 bulan Bukan sensus yang 6 bulan Kita bedakan Pak Kalau sensus 6 bulan Kita dari Bunga Atau sebudang yang terbuka Yang sudah sempurna Kalau ini bukan Buka dari Atas buah kopi Atau buah hitam Jadi supaya gampang Kita bisa lihat ya Disini Supaya gampang Kita Udah lebih dari Apa Ujung jari kita Itu hitung Nah Udah lebih dari Ujung jari kita Kita hitung Nah Kalau kira-kira ragu Enggak usah dihitung Pak Karena ada itu Antara buah kopi Dengan buah hitam Ragu kita kan Ya Ragu Sebenarnya Kalau ciri khasnya Durinya 20% Sudah Apa Sudah Tenggelam Jadi buahnya itu Sudah lebih besar Dan durinya itu Tinggal dikit lagi Tapi Kalau Dari genetik Dari genetik Sawit kita ini Banyak Yang Apa Yang banyak Durinya Pak Dia sudah masuk aja Durinya masih panjang Makanya kita Bukan ketunggu di sana Yang lebih gampang Buahnya sudah lebih dari Dua kopi Berarti Seunjung jari kita Pak Seunjung jari telunjuk Ya Kalau udah sebesar itu Udah hitung Kalau kira-kira ragu Bagus Pak Jangan hitung Nah Yang kita takutkan Itu apa Pak Target kita tinggi Ya Yang kedua Yang Tidak kita hitung Yang Sudah kuning Merata Atau sudah merah Jangan dihitung Apalagi sudah berondol Jangan dihitung Yang kita hitung Cuma merah Eh Yang hitam Yang hitam itu berarti Empat bulan ke depan Itulah Buah kita Kalau yang sudah kuning itu Bisa jadi besok kan Udah di mana Ada yang merah Jadi Yang kita hitung itu Yang seperti ini lah Yang hitam Ya kan Itulah yang kita hitung Kalau yang kuning Udah merona dia Sama yang merah Ataupun Yang sudah berondol Jangan Karena itu Rotasi ini Nanti sudah kita pakai Yang ini Yang akan kita hitung ini Nanti untuk Agustus September Oktober Desember Berarti 4 bulan ke depan Pak kira-kira sampai situ Terubah Ya Itu yang pertama ya Kalau proses Saya nanti Sistem pengecakan Bapak Oke ya Jadi Supaya kita Nggak apa Nggak Salah Tolong cari Bambu dulu Seperti ini Bambu Angkatlah dulu Ukuran 6 meter Disitu ada Bambu Ini supaya Nggak salah Pak Tolong nanti Semua Bawa Ambil Bambu Pertama gini Untuk penghidungan Kita letakkan Aja gini Kita hitung Satu Dua Dua Tiga Empat Empat janjang Pak Nah Kalau sudah kita dapat Empat janjang Bawa Pasur Nanti Pak Ada Tunggu Gak Apas Tunggu Tunggu Gak Untuk Apa Ya Ini Kita Anggap Apu Ya Lihat Pak Sama Sama Dilihat Apa yang kita tulis gitu Pak, jadi jangan salah Jika tulis angka 1 pertama Pak Berarti ini kan pokok pertama Dari jalan Kalau nanti masuk ke pokok 2 berarti 2 ini Satu Garis Berapa tadi? Empat Garis lagi berarti Q3 Q3 itu apa tadi Pak? Kuartal ketiga Satur ulang lah istilah sekolah kita dulu Satur ulang ketiga Nah Q3 Baru Baru segeri lagi 24 Apa tadi Pak? Yang pertama? Koko pertama Baru Buah yang ada disini Ya Buah hitamnya berapa? Baru kuartal ketiga Tahun 2024 Tahu Pak? Nanti kalau bisa disfoto Pak Tidak salah Yang jelas yang pertama Pokok pertama Buah hitamnya berapa? Kuartal ketiga 24 Ya ini ke bawah tidak berubah Ini yang tidak berubah Kuartal ketiga sama 2024 Tidak berubah Yang berubah ini pokoknya sama jumlah Buah hitam Ya Taham ya? Nanti bisa dipoto yang ini ya Bisa dipoto Berikutnya ini Kan masalah di Lapangan kan banyak Pertama Buah serahat Ada yang pernah dengar? Nah Buah yang sudah pernah dia berbuah Tapi tidak ada buahnya lagi Habis Habis dia Tidak ada buahnya lagi Ya Diserahatlah Yang jelas tidak ada lagi buahnya Ini yang tidak ada ya Ini sudah ada bekas panennya Tapi Kosong di pokoknya itu Ya Kasih tanda 0 Pak Tulis 0 nanti 0 Ya Tahu kok? 0 ya Nah Yang kedua Pokok jantan Tahu pokok jantan? Tahu pokok jantan? Buahnya buah-buah cengke Buah landa Yaitu yang panjang duri-durinya Yang tidak jadi Yang tidak jadi Yang tidak jadi Sama Pokok gajah Kenal pokok gajah? Hah? Batangnya besar Pelopaknya enek-enek Kecil-kecil Dia gondolnya dia Nah Pokok gajah Yang jelas Ciri khasnya itu Batangnya besar Ya kan? Pelopaknya kecil Buahnya pun Kalau ada besar-besar Tapi cuma Dua biji Tiga kemuak Itu kan? Itu semua Nah gitu Ya Itu pokok gajah Itu nanti Stripe aja Pak Itu gak dihitung Stripe aja gini Ya nanti Bila perlu dicatat nanti Tapi Yang jelas Kalau untuk buah istrahat 0 Yang pokok istrahat Yang Pokok abnormal Atau yang tidak sehat tadi Yang Apa? Taburtus Yang Durilanda Yang pokok jantan Yang pokok gajah itu Stripe Ya Berikutnya Mungkin di pokok Di kubung kita ini Masih banyak Sisipan Ya Sisipan itu Kalau selagi dia masih ada buah Seperti ini Buah hitam Itu tetap dihitung Tapi Mungkin seperti itu Pak Tidak ada buahnya Pak Ya yang di semak itu Tidak ada buahnya Tapi dia kan Masuk hitungan jalurnya Ya Itu tulis aja S Ya S Nah jadi tiga Pak Satu Tadi buah istrahat Yang sudah pernah panen Tapi tidak ada buahnya Yang kedua Yang pokok abnormal Yang penyakitan Yang ketiga Sisipan Yang tidak ada buahnya Ditulis S Ya Berikutnya Yang apa Yang perlu saya sampaikan Kita disini Sesuaikan blok aja nanti ya Kalau memang dia blok kecil Itu Lima Dari pinggir Dari selatan kita Pak Ya dari selatan mulai Lima dari pinggir Kalau dia blok besar Sepuluh Ya Jadi kelipatan Sepuluh Nantinya Kita Kedalam Kita ikuti barisnya Kalau kita disini baris Pak ya Baris Ya Contohnya Inilah Pak ya Kelapan Ke utara Ya Kita ini Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai sepuluh Ya Pokok ke sepuluh Kita masuk Sampai tembus Ikuti barisnya Pak Terus sensus Buah hitam Terus dicatat Seperti ini Tiap pokok Nanti Baris kesebelasnya Itu hitung Pak langsung Baris kesebelasnya Atau teras Bawahnya Ya Dan kita minimal Sepuluh persen Dari luasan blok Kalau ada seribu Berarti Berapa pokok Pak? Sepuluh pokok Apa? Seratus pokok Ya Kalau ada seribu pokok Di blok tersebut Kita minimal Ada seratus pokok Yang kita sensus Di sana Ya Paham gak kira-kira Sampai disini Pak? Ya Tanya Pak Ya Kalau nanti bingung Tanya mandornya Tanya ke kita Yang apa Yang ada disini Yang jelas Daripada Bapak ragu-ragu Masalah ini Ini yang paling utama ya Buah ini Daripada Nanti Bapak ragu-ragu Salah Perbedaan antara Buah cengkeh Dengan buah kopi Atau buah kopi Dengan ke buah hitam Bagus Bapak Jangan hitung Kira-kira kan ada buah itu Pak Karena tinggi kan Kita gak bisa membedakan Kan ada berondolannya kecil Pak Kecil Ya padahal sebenarnya Udah tua dia Kan ada itu Kan ada Jadi Daripada Bapak ragu-ragu Bagus jangan ditulis Yang mau ditanyakan Kalau ini Pak Misalnya Aku yang jalur Mau bikin jalur tadi Jalur Oke Kita anggap gini Kalau kita berbicara disini Mungkin biar ada gambarannya ya Kita anggap ini Blok Ya kita anggap Apa Kotak sabun Ya kotak sabun Berarti Barat Timur Utara Selatan Ya Jadi kita mulai dari sini Pak Selatan Ya Dari selatan Hitung Pak dari pinggir Satu Dua Tiga Empat Sampai sepuluh Ya kan Sepuluh Ini Kita masuk pertama Pokok pertama ini tadi Pokok pertama Di luar Kita buat Pelepah Tanda Pak Tanda ya Tanda pintu masuk kita Kita buat Tulis disana Baris pertama Nah baris pertama Baru disini Langsung kita tulis Pokok pertama Langsung ini jumlahnya Ya dan selanjutnya ya Kita terus Ya sampai Contohnya ini Tembus Blok Ya baris tadi Pak Nah Langsung di bawahnya Kalau kita kan Teras Pak ya Baris kebawahnya itu langsung Baris kedua Pak Baris kedua Ya jalur kedua Berarti Kita langsung mulai lagi Kayak gini Pak Satu Ini empat Tapi di luar kita tulis Pak Baris kedua gitu Berarti enggak nyambung Hasil Enggak Enggak Bisa Kita pisahkan ya Kita kembali dari Baris Angka satu ini Kalau berganti Ya Nah Udah keluar lagi disini nanti kan Disini lagi Kan keluar disini Hitung Sepuluh Satu Dua Tiga Sampai Sepuluh Masuk lagi Tapi Kita sesuaikan Blok Maksud saya Kita sesuaikan Kalau blok kecil Lima jawab Lima Jangan kita sensus semua di pinggir Jalan Karena apa Pak Tentunya perawatan atau pemupukan itu lebih bagus Nanti apa Pak Kalau kita tinggi Tahu-tahu yang dapatnya kayak ini Separuh aja gak dapat Kita juga nanti yang dikejar-kejar Pak Dan gue tidak ada ya Padahal yang kita sensus yang di pinggir jalan aja Kayak inilah Di dalam itu pasti Pak yang ingin serahat Kalau disini lihat Walaupun pokoknya kecil Daunnya kuning masih ada buahnya Ya Paham kira-kira sampai sini Pak Paham kok Yang intinya tolong sama-sama jujur Intinya jujur Pak Ya jujur Karena ini target kita 4 bulan ke depan Ngeri kita nanti Pak Kalau target kita tinggi Tahu-tahu buah gak ada Karena ini gak bisa dibohongi Pak Data ini yang kita pakai nanti Ke database kantor besar Jakarta Buahnya ada Kan kita udah sensus Contohnya Target Abling B 100 ton Satu hari Karena dari sensus tadi Pak Buahnya sudah ada Kalau kita itu gak dapat Berarti buah tinggal Ancak turat tuntal Entah buahnya dijual Padahal sebenarnya kita yang salah Tolong Kejujuran yang paling utama Kita jalani setiap pokok Sensus ini Ya bisa dibilang Cuma capek jalan lah Pak Cuma capek jalan Jalan-jalan gitu Gak secapek kerja seperti biasanya Ya saya minta tolong kejujuran Ya paham Pak ya Bisa Pak Tolong dikawal ya Pak Mentor ya Pak Digi ya Allah'u lelah Allah'u lelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati